Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengaktifkan skill leader dari game Relision Connect Yang pertama adalah ini nih Energy Balance Nah, cara mengaktifkannya yaitu Jumlah pasangan setiap jenis energi tidak boleh melampaui 2 Nah, jadi kalau kita menggunakan tanker Energi 15 dan tanker energi 15 Maka bugnya tidak akan aktif Nah, ini dia Jika kita mengaktifkan ini Meningkatkan damage sebesar 15% untuk 2 ronde Oke, kita contohkan saja Sekarang kita contoh si Miyuki ya Miyuki ini kelasnya skill Dan kita pasangkan dengan kelas Guardian Sama-sama energinya 15 Ini buffnya masih aktif Dan ketika kita memasangkan Contoh, memasangkan si Beatrix Nah, ini energinya juga 15 Tapi rollnya sama dengan Miyuki Maka buffnya tidak akan aktif Kemudian begitu juga Kita pasangkan si Guardian Energi 15 Guardian energi 15 Mana-mana Guardian energi 15 Oke, ini dia Nah, maka buffnya juga tidak akan aktif Nah, kita harus memakai 1 ya 1 Guardian Dan 1 kelas spill Atau kita juga bisa menggunakan Si kelas spill 2 Dan Guardiannya jangan yang energi 15 Kita contohkan yang energi 12 Ini ya Kita contohkan si Ani Maka buffnya tetap aktif Dan itu dia Cara mengaktifkan skill leader pertama ya Intinya ialah Jika kita memasangkan 2 karakter beda kelas Maka kita tidak bisa membawa karakter yang energinya sama dengan karakter tersebut Dan sekarang kita menuju ke skill leader yang kedua Nah, cara mengaktifkannya yaitu Kita harus membawa 2 karakter dari 5 karakter yang disebutkan Yaitu kita harus membawa saya, Nina, Victoria, Anne, dan Jasmine Setidaknya kita harus membawa 2 karakter tersebut dalam pertempuran Dan efeknya ialah Ketika sekutu diserang Ada 50% kesempatan untuk meningkatkan damage sebesar 30% Oke, itu dia Kita harus membawa saya atau Nina, Victoria atau Anne, atau Maka Jasmine Nah, kita harus membawa 2 karakter tersebut Oke, sekarang kita contohkan saja Dan disini kita harus membawa 2 karakter dari 5 karakter yang disebutkan Kita contohkan Pertama kita membawa saya Kemudian membawa si Jasmine Kemudian si Nina Dan Victoria Dan Victoria Oke, disini kita tidak mempunyai itu ya Anne Maka kita tidak bisa mencontohkan Nah, jika kita membawa 2 karakter diantara 5 tersebut Maka skill leader yang kedua akan aktif Oke, itu dia Dan sekarang kita menuju ke skill leader yang ketiga Dan sekarang adalah skill leader yang ketiga Nah, skill leader yang ketiga adalah kelas master Nah, cara mengaktifkannya ialah Kita harus membawa 7 kelas ya Nah, semua kelas itu harus kita bawa Kita harus membawa 1, 1, 1, 1 gitu ya Nah, penting 7 kelas itu harus kita bawa semua Dan efeknya ialah Meningkatkan attack skutu sebesar 6% Dan HP sebesar 6% Oke, itu dia adalah efeknya Nah, kita contohkan sekarang Disini ya Di filter ini kan ada kelas Attack, Sources, Guardian, Heal, Summon, Lake, dan Spill Nah, kita harus membawa ke 7 karakter tersebut Nah, kita bawa satu-satu dulu ini ya Ini 1, 1, 1, 4, 5, 6, 1 lagi Oke, ini dia 7 Nah, kita mau bawa 7 kelas tersebut Maka skill leader yang ketiga akan aktif Oke, itu dia Dan sekarang kita menuju ke skill leader yang keempat Dan sekarang kita menuju ke skill leader yang keempat Disini contohnya ialah Guardian 7 Ini sebagai contoh Dan sekarang kita menuju ke skill leadernya Nah, skill leader cara mengaktifkannya ialah Kita harus membawa 7 karakter ya Diantara Guardian, Attack, dan Sources Kita bisa membawa 7 Guardian, 7 Attack, atau 7 Sources Kita juga bisa diselingin Apa 2 Guardian, 4 Attacker, 1 Sources Atau 4 Sources, 2 Guardian, dan 1 Attack Nah, kita juga bisa memilih sesuka hati kalian ya Dan efeknya ialah Meningkatkan attack rekan sekutu sebesar 6% Dan critical rate sebesar 6% Oke Ini dia Nah, disini iya ini ya Guardian 7 Maka skill leader yang keempat akan aktif Nah, kita buang Guardiannya jadi 3 Kemudian Attacker Kemudian kita pasang Attacker ya Attackernya 4 Maka skill leader yang keempat akan aktif juga Nah, kita Kemudian kita buang Attacker 1 Kita pasang Sources Maka skill leader yang keempat akan aktif juga Intinya ialah Kita diantara 7 karakter tersebut Kita harus membawa Guardian, Attack, dan Sources Oke, itu dia skill leader yang keempat Dan sekarang kita menuju ke skill leader yang kelima Oke, dan sekarang ialah skill leader yang kelima Ini adalah Bangao Magic Nah, cara mengaktifkannya ialah Kita harus membawa Hero ini ya Hero Poebe Oke, mana Hero Poebe Oke, ini dia Untuk mengaktifkan skill leader yang kelima Kita harus memiliki ini ya Poebe ya Agak susah ini Karena Jarang yang memiliki Hero ini ya Oke Dan sekarang kita lihat Buffnya ialah Meningkatkan Attack Skutu sebesar 12% Oke, itu dia Tapi kita harus membawa si Poebe Kayaknya skill ini agak susah ya Untuk aktifnya ya Dan sekarang ialah kita menuju ke skill leader yang kelima Skill leader yang kelima ialah Disini kita harus membawa 5 SSR Waduh, ini agak berat ini Harus membawa 5 SSR Sayang disini cuma punya 3 ya Jadi tidak bisa mencontohkan Oke, dan efeknya ialah HP skutu meningkat sebesar 12% Nah, kita harus membawa SSR 5 Wow Buset dah SSR 5 Dan itu dia pembahasan tentang skill leader Dari game Illusion Connect Oke Semoga video ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye